Go Healthy, Go Go, Go Healthy, Go Go Mau hidup sehat? Dibulai dari sini Setiap hari kami menyapa Anda di rumah Memberikan edukasi dan solusi Ayo saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah Untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah Hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini Semuanya itu terasa biasa Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri Bisa saja mereka berpikir panjang Dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman Anda juga perlu biaya pemeliharaan Agar mobil Anda aman dikendarai Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel Agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan Namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali Yaitu nyawa Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan Semoga Anda selalu diberikan kesehatan Utamakan kesehatan keluarga Gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga Selamat datang di Go Healthy Cara tepat hidup sehat Tempat di mana kita akan belajar untuk mencari cara yang tepat Hidup yang sehat Supaya kita bahagia hari ini Bahagia sampai hari tua nanti Dan bersama saya ada dua sahabat saya Bapak-bapak ganteng Dua praktisi kesehatan Ada Bang Fahidon dan juga ada Mas Durman Halo, apa kabar? Sehat, Kang Donald Sehat Dan bersama kami, narasumbernya tidak ada di studio Karena kita terhubung secara daring Ada di Sulawesi Tenggara Ada Bapak Peter Pak Peter, apa kabar? Ya, baik-baik Sehat, ya syukurlah Bapak ini di Sulawesi Tenggara Tepatnya di kota apa nih, Pak? Kota Kendari, Pak Waduh, di kota Kendari Di ibu kotanya nih Nah, Pak Mirsa Kira-kira apa yang pernah menjadi masalah Kesehatannya Pak Peter Sehingga dia menjadi narasumber kami kali ini Yuk, kita simak Ini dia riwayat kesehatannya Pak Peter Peter Parinding Kejadian stroke yang menimpannya pada bulan Desember 2022 lalu Telah mengajarkannya tentang betapa pentingnya kesehatan Sebab, dampak dari stroke ini sempat membuat Peter tak berdaya Berbagai aktivitas dari makan hingga mandi pun harus dibantu oleh orang lain Peter sadar bahwa hal ini karena dulu pola hidupnya kurang sehat Sehingga tekanan darah dan gula darahnya melonjak tinggi Namun, kini Peter sudah belajar dari kesalahan Pola makannya sudah diperbaiki menjadi lebih sehat Dan ia rutin berlatih agar tangan dan kaki kanannya yang lemas bisa kembali digerakkan Dan untuk membantu mengendalikan tekanan darah dan gula darahnya Selain rutin mengkonsumsi obat dari dokter Peter juga menggunakan teknologi laser Alhasil, kini Peter sudah jauh lebih sehat Hasil cek kesehatannya pun sudah normal Ia merasa bahagia Karena sudah bisa beraktivitas dan kembali produktif Betapa terlihat perbedaan Pak Peter dulu ketika masih dirawat di rumah sakit untuk pemulihan Dengan wajah Pak Peter yang sekarang sedang berhadapan dengan kita bertiga disini Betul ya? Betul sih Terlihat lebih segar Lebih fresh Lebih cerah lagi mukanya Iya Padahal pernah melewati fase-fase sulit ketika terkena stroke Itu yang paling menderita berapa lama Pak Peter terkena stroke itu? Terang pertama tahun 2022 bulan Desember Nah stroke-nya ini karena sumbatan atau karena pecah pemuli darah Pak? Menurut dulu peperiksaan dulu Itu kan waktu saya diserang itu masuk rumah sakit Kemudian diambil tindakan oleh dokter saya disisikan Ya disisikan Dan ada penyumbatan didapat di kepala Oh penyumbatan Ya penyumbatan ya Baik nah pada saat itu sudah mulai terasa lumpuh Pak bagian anggota tubuh? Baran saya itu mulai dari bagian kanan Oh kanan Jadi tangan kanan dan turun ke kaki kanan Kami ingin tahu lebih dalam lagi sekarang bagaimana kondisi terakhir Tapi sekarang ya saya mau tes dulu Pak Peter Tentang pemahaman Pak Peter Silahkan dijawab dengan benar atau salah berikut dengan alasannya Nah ini kira-kira benar atau salah? Hipertensi di usia muda aman dari komplikasi Nah ini benar atau salah nih? Salah Salah Kenapa Pak? Kalau menyangkut tentang penyakit Itu tidak akan memandang usia muda dan usia tua Jadi kapan saya tidak sesuai dengan pola kesehatan yang diteku Atau dilakukan oleh yang bersangkutannya Tetap kena komplikasi daripada penyakit Nah itu alasan saya Pak Ya jadi Pak Peter memilih jawaban salah Hipertensi di usia muda aman dari komplikasi Salah Kenapa? Karena penyakit komplikasi tidak pernah memandang usia Kira-kira apakah tepat jawabannya Bapak-Bapak? Mantap Jadi ini benar sekali ya Jadi kalau yang namanya hipertensi Ini tidak memandang yang namanya umur kita ya Siapapun, kapanpun, jenis kelamin apapun gitu Ini bisa terkena komplikasi jika hipertensinya tidak terkendali Komplikasinya ada banyak? Ya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Bahkan yang namanya hipertensi ini kadang-kadang kita sebut sebagai the silent killer Karena apa? Karena tiba-tiba biasanya komplikasinya menyerang kita Jadi kalau kita masih muda, kita ada hipertensi Kita harus hati-hati jangan sampai komplikasi menghampiri Ternyata jawabannya Pak Peter tepat Hipertensi di usia muda aman dari komplikasi? Jawabannya adalah salah So, hati-hati ya dengan hipertensi Jangan dianggap remeh Jangan diabaikan kalau angkanya memang sudah tinggi Langsung konsultasi dengan dokter ya Pak Peter, setelah menggunakan teknologi laser Perubahan apa? Atau manfaat apa yang Bapak rasa? Bahwa dengan alat teknologi laser ini saya gunakan Inilah yang menyembuhkan dan menurunkan saya punya gula darah Dengan tekanan darah memang sudah sangat normal Ya baru kesehatan saya memang sudah enak rasanya Ya sudah bisa beraktivitas Kalau saya tidak memakai daripada teknologi laser Saya tidak pernah menemukan daripada yang seharusnya dahulu Saya cepat untuk menggunakan Ya sekalipun baru saya gunakan Tapi ya ada pedanya atau ada gunanya daripada alat ini Wai keren Berarti Bapak ini kan dulu terkena serangan stroke Karena memang punya dua faktor resiko Waktu itu hipertensi dan juga gula darah yang tinggi Sekarang aman ya Pak ya Angka-angkanya apa ya? Aman, aman Pak Aman, nah Oke Waktu itu yang terkena adalah anggota tubuh sebelah kanan betul ya Pak? Benar Pak, ya Nah sekarang kalau gerakan tangan aja dulu saya mau lihat Gimana Pak? Sudah bisa bebas gerakannya? Wah Sudah kembali ada tenaganya Pak? Ada powernya tuh? Bisa mengenggam nggak? Iya, iya Kalau mengenggam begini kuat Pak Wah Oke Kalau jalan bagaimana Pak Peter sekarang? Ini jalan Pak masih kurang normal Sekalipun artinya saya sudah bisa naik motor Hanya rasa pinjang Oh masih ada Itu membawa kendaraan Bisa Iya, iya Jadi Kalau Saya Mengukur daripada penyakit sorok yang kena saya dulu Termasuk dikatakan mungkin setengah berat Karena awalnya itu waktu saya diserangi itu Itu sudah sama sekali nggak bisa berjalan Oh gitu Jadi saya dipapet waktu saya ke rumah sakit Jadi Betul-betul Kaki kanan saya lumpuh Karena saya masih proses terapi juga Pak Bagus, bagus lanjutkan Pak Jadi saya masih melakukan terapi kerumah sakit Dulu ketika awal terkena stroke ya Jalan aja Nggak bisa Sekarang setelah Melakukan Banyak hal Fisioterapi dan sebagainya Ditambah dengan penggunaan teknologi laser Bayangan Pak Peter sudah kembali bisa mengendarai sepeda motor Oh Ini contoh yang baik artinya apa? Stroke ini memang penyakit berat Tapi bukan akhir dari segalanya Masih ada upaya yang bisa kita lakukan Untuk bisa kembali pulih Ini contoh yang bagus nih Bang Fahidon Mas Nurmani Ya Nah pemirsa Berhenti menunda-nunda Anda belajar menggunakan teknologi laser sekarang juga Ya Kenapa? Apa yang dilakukan teknologi laser ini? Ada dua hal penting Pertama Dia merangsang produksi oksida nitrit Di dalam pembuluh darah Khususnya di bagian dalam pembuluh darah Sehingga Pembuluh darah bisa membuka Ya Anda bisa lihat Sinar laser ini Bisa menembus ke lapisan sampai ke pembuluh darah Ya Mulai dari bagian epidermis Dermis, hipodermis Sampai pembuluh darah itu tembus Nah disini Anda bisa lihat Ketika sudah sampai Ke pembuluh darah Maka si pembuluh darah itu Nanti akan mengeluarkan oksida nitrit Nah oksida nitrit ini Akan membantu melebarkan pembuluh darah Seperti Anda lihat ilustrasi ini Ketika dia sudah keluar Dia akan ikut aliran darah Sehingga apa? Pembuluh darah menjadi lebih lentur Lebih lebar Dan konsekuensi logisnya adalah Apa? Aliran darah lebih lancar Volume darah yang diantar Keseluruh organ tubuh Itu lebih optimal Bahkan lebih maksimal Ya Karena Pemakaiannya juga mudah ya Bang Paidon ya Tinggal kita pakai di pergelangan tangan kiri kita Nanti teknologi inilah yang nanti akan menyinari Dua pembuluh darah utama di pergelangan tangan kita Ya Tapi bukan hanya disana saja ya Yang namanya teknologi laser ini Efeknya bukan cuma di pergelangan tangan Nitrit oksidnya Ini akan disebarkan ke seluruh tubuh kita Bahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki kita Bahkan ke jantung kita Kalau kita lihat sama-sama disini Darah yang normal itu seperti itu Jadi dia jalannya satu-satu Masing-masing Sendiri-sendiri Dan ini kerjanya optimal Oksigennya akan optimal Yang dibawa oleh si darah merah ini Tapi ini akan kebalikan Ketika sel darah merah kita Ini dia dikumpuli dengan yang namanya Lemak dan gula yang banyak Di aliran darah kita Maka akan terjadi yang namanya pengumpalan darah Dia akan menyatu satu dengan yang lainnya Yang kita sebut sebagai si trombus Nah jadi kalau ingin mau harus kita lakukan apa? Kita uraikan yang namanya si trombus ini Dengan kita mengubah pola hidup kita Dan kita pakai teknologi laser Karena ketika laser ini menyinari pembuluh darah kita Maka pembuluh darah kita lah yang nanti Akan dibantu oleh laser untuk menguraikan si trombus ini tadi Aliran darah lancar kembali Kemudian zat gizi, obat, lemak, dan gula Ini bisa dimanfaatkan ke seluruh tubuh kita Dan yang pastinya ini bisa mencegah terjadinya komplikasi Akibat penurunan kualitas pembuluh darah kita Ingat yang namanya kualitas dan pembuluh darah Ini akan menentukan kualitas hidup kita Kita jaga mulai dari sekarang juga Jadi orang bijak pakai teknologi laser sekarang juga Dan pemirsa, sekali lagi Kalau ada hal baik kita tiru Ya kita ikuti Seperti Pak Peter yang sudah menggunakan dokter laser Jadi ayo buat anda yang ingin sehat Gunakan dokter laser atau penakulaser Dan digogomol Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu Meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia Selama lebih dari 10 tahun Sudah lama, sudah teruji pemirsa ya Digunakannya rutin Sehari 2 kali saja Durasi 15 sampai dengan 60 menit Bisa membantu mengendalikan angka diabetes Sipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi Harapannya bisa menjaga komplikasi Seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya Kalau Pak Peter bisa take action, kenapa ada enggak? Ayo hubungi nomor yang ada di layar kaca Tim call center Gogomol akan membantu anda menjelaskan secara detail Cara untuk mendapatkannya Dan supaya anda makin semangat untuk hidup sehat Silahkan dimanfaatkan, ada promo-promo dan juga cicilan 0% Supaya anda tidak menunda lagi mendapatkan dokter laser ataupun acu laser sekarang juga Tapi ingat, pastikan ya Anda mendapatkan hanya yang asli Yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi Itu hanya anda di Gogomol Jadi ingat teknologi laser? Ingat, dokter laser ataupun acu laser dari Gogomol Ya ingat ya pemirsa ya Berapapun usia anda, apapun profesi anda Kalau anda tidak menjalankan pola hidup sehat, hati-hati Ya kesehatan adalah taruhannya Jika anda ingin sehat, pastikan kualitas darah dan pembuluh darah dalam kondisi baik Karena akan menentukan kualitas hidup kita Jadi ayo, atasi masalah kesehatan dan juga komplikasinya Sekarang juga, semangat! Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy Masih belajar dari kisahnya Pak Peter Yang terkena serangan struk Ya, tapi sekarang sudah kembali menuju pulih Setelah menggunakan teknologi laser Tapi memang hidupnya pun berubah Pola hidup sehatnya sudah dijalankan Betul kan Pak Peter? Betul sekali Aku mau tanya nih, makannya dijaga nggak sekarang Pak? Kebetulan juga ada anak saya dokter Pak Oh, anaknya dokter Ya, jadi terus ya di monitoring makanan Ya, dipantau terus Oke, jadi makan sudah dijaga Tidurnya sekarang kualitasnya bagus dong Pak setelah menggunakan laser Jadi jam 9 itu saya sudah rasa ngantuk itu Ya, dulu waktu Sebelum saya memakai daripada alat teknologi laser ini Gelisah tidur Pak Gelisah Bahkan artinya sampai lapang belum bisa Mata terkejam Ya, tapi setelah ya itulah saya bersyukur Saya bisa menemukan daripada alat ini Sehingga kondisi saya saat ini sudah terang-beneran bahwa ada kehidupan ke depan Bapak olahraga nggak sekarang? Baru olahraga jalan saja Jalan pagi Nggak apa-apa, yang penting bergerak Pak Yang terakhir adalah pengelolaan stres Gimana Pak? Bapak apakah termasuk orang yang pandai dalam mengelola stres? Artinya karena saya itu suka membaca buku Dan kebanyakan yang saya suka itu adalah baca buku rohani Jadi itu menyalahkan daripada Jadi saya mampu untuk mengendalikan daripada stres Taukah Anda pemirsa? Aktivitas fisik itu penting sekali untuk para penyintas stroke Kenapa? Dan bagaimana caranya? Ayo, dikasih tahu nih Bang Faidon Oke, jadi ketika berbicara aktivitas fisik Misalnya jalan kaki Aktivitas jalan kaki Ketika Anda berjalan saja Walaupun cuma jalan saja rutin Setiap hari, 6 hari seminggu Artinya apa? Otak itu punya fungsi yang normal Ginjal berfungsi normal Jantung berfungsi normal Ya, dengan demikian apa? Anda punya kualitas organ yang sehat Kedua, ketika Anda berjalan kaki saja Anda sudah membantu proses pembakaran lemak Secara teratur Dengan membakar lemak Artinya apa? Menghindari kegemukan Menghindari tekanan darah tinggi yang akan naik Juga menghindari gula darah yang berpotensi mengganggu Anda Nah, satu lagi ketika Anda hanya berjalan kaki saja Anda sudah membantu Kalau jalan kaki nih Itu sudah membantu meningkatkan kesehatan tulang dan sendi Ketika Anda melangkah Itu pergelangan kaki, lutut, panggul Anda itu mengalami benturan Benturan itulah yang membantu tubuh kita Untuk melakukan proses regenerasi atau penguatan jaringan terus-menerus Nah, yang kedua adalah latihan beban Latihan beban itu adalah untuk melatih otot Kenapa? Karena di atas 30 tahun otot kita makin lama makin kecil Sementara salah satu fungsi otot adalah Membakar kalori Selain untuk pergerakan dan untuk membuat bentuk tubuh Nah, ketika kita mau melakukan latihan beban Walaupun belum bisa, tapi kita bisa melatih gerakannya Otot apa yang dilatih? Otot bahu Dada Punggung Dan otot paha Nah, untuk otot bahu mungkin aktivitasnya seperti ini Mungkin saya berdiri ya Ya, boleh Oke Berdiri Otot bahu seperti ini posisinya Sikunya agak di depan Ini sejajar dengan lantai Nah, kita kemudian naikkan tangan kita ke atas Waktu naik ke atas itu Lengan atasnya kena telinga Di belakang telinga Ya, satu Dua Tiga Kalau bisa pakai beban, pakai beban Empat Iya Lima Nanti Anda bisa ulang 10 kali Itu nanti terasa agak hangat di otot deltoid bahunya Kemudian untuk otot dada dan punggung bisa sekaligus Misalnya seperti ini Dadanya busuk Tangannya ke depan Tarik ke belakang Ya Dorong Yang jauh Tarik ke belakang yang jauh Waktu tarik ke belakang Sikunya jangan keluar Tapi rapat Dorong Rapat Dorong Iya, iya Rapat Ya gini dorong Waktu kita ngadorong kan kerasa tuh dotot dadanya berkontraksi Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi waktu dorong kencang, waktu narik juga kencang Ya jadi otot dada dan punggung terlatih Yang terakhir adalah otot paha Otot paha kita adalah seperti orang squat atau jongkok dan berdiri latihannya Untuk anda yang baru belajar berdiri stroke ataupun yang sudah biasa jalan gak apa-apa kita latihannya seperti orang duduk dan berdiri aja duduk Berdiri Nanti otot paha anda akan kuat dan kalau dibawa jalan tuh gak jadi enak Oke Ya mudah-mudahan bermanfaat Jadi berapa kali Ini 10 kali 4 10 kali 4 10 kali 4 Ulangi 4 kali Sehari Senin, Rabu, Jumat dilatih Demikian bagian dari program aktivitas fisik Kalau Senin sampai Sabtu jalan kaki jangan ditawar Tapi latihan fisik bisa 3 kali sampai 4 kali seminggu Baik, terima kasih Bang Fahidon Ini teknologi laser, Pak Peter pakai sehari berapa kali Pak? Saya pakai 2 kali Pak Kapan aja tuh? Pagi dengan malam Bagus Nah, yang dipasang di rongga hidung intranasalnya dipakai juga gak? Iya, ini Pak dipakai kalau malam Saya pakai kalau malam ini Iya, wah makanya cepat Pemulihannya cepat nih Jadi mungkin pemerintah di rumah belum tahu Yang namanya teknologi intranasal ini memang harus kita gunakan Terutama orang-orang yang memang memiliki permasalahan dari pembuluh darah di bagian kepalanya Ketika kita menggunakan intranasal Jadi pembuluh darah yang ada di hidung inilah yang nantinya akan menghasilkan zat yang namanya kita sebut sebagai nitric oxide Zat nitric oxide ini bisa kebayang gak? Kalau tadinya kita pakai di pergelangan tangan Dia kan butuh waktu nih sampai di kepala kita gitu Tapi kalau misalkan kita langsung nih pakai di rongga hidung kita Maka nitric oxide yang dihasilkan oleh pembuluh darah di area hidung kita Ini akan langsung nih masuk ke pembuluh darah yang ada di kepala kita Termasuk di otak, di kulit kepala, di mata, di hidung, di telinga dan lain sebagainya gitu Teknologi laser intranasal ini juga akan membantu tubuh kita untuk menjaga fungsi ingatan Fungsi kognitif, kemudian mencegah demensia, meringankan keluhan-keluhan, sakit kepala, vertigo, migren, kemudian yang sinusitis Dan yang pastinya juga intranasal ini bisa kita manfaatkan untuk mengembalikan regenerasi dari sel di area kepala kita Terutama wajah kita dan ini penting untuk ibu-ibu dan pemirsa di rumah Saya akan ulang lagi riwayat kesehatan dari Pak Peter yang tinggal di kendari Memang pernah punya hipertensi ya dari usia muda Tekanan darahnya pernah mencapai 200, kerap mengalami vertigo juga, gula darah juga sempat tinggi Ya akhirnya terkena stroke menyerang anggota tubuh bagian kanan Setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya sekarang sudah aman, normal, terkendali Begitupun kadar gula darahnya, badan terasa lebih bertenaga Pemulihan gejala sisa stroke-nya terasa lebih cepat Dan juga sudah bisa kembali beraktifitas, sudah kembali produktif Dan sudah bisa kembali mengendarai motor, beraktifitas seperti biasa Keren Pak! Nah sekarang saya mau mengajak Pak Peter Bapak coba tolong diajak nih pemirsa Setiago Healthy, penonton Metro TV Untuk menjaga hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser seperti Bapak Karena Bapak sudah merasakan manfaatnya Silahkan Pak Peter Jadi saya mengajurkan bagi ya seluruh warga Indonesia Kalau mau menikmati kesehatan yang baik Sekalipun rumah sakit ada, dokter ada Tapi jangan kita abaikan daripada penonton laser yang saat ini sudah ada Dan itu harus kita pergunakan Karena ini merupakan harapan kita untuk memperoleh kesehatan yang lebih prima Terima kasih Pak Peter, salam buat keluarga di Gendari Nanti kapan-kapan kami main ke sana Terima kasih juga buat Bang Fahidon Siap Mas Numa terima kasih buat segala penjelasannya Dan terima kasih buat anak pemirsa Buat apa Anda hanya mendapatkan ilmu dari kami tanpa Anda melakukan tech action Jadi ayo tech action sekarang juga Gunakan dokter laser atau penaculizer dari GoGo Mall Ini adalah kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia Selama lebih dari 10 tahun Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru Nah jumlah dan posisi titik-titiknya Sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Gunakan rutin ya Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat Harapannya bisa mencengok komplikasi Seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya Jadi ayo pemirsa Silahkan didapatkan dokter laser atau penaculizer dengan cara Hubungi nomor yang ada di layar kaca Ada kan? Nah tim call center Gogomo Akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya Tapi ingat pastikan Anda mendapatkan yang asli Yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi Itu hanya ada di Gogomo Jadi ingat teknologi laser, ingat Dokter laser atau penaculizer dari Gogomo Jika Anda ingin sehat Ayo atasi masalah kesehatan dan juga komplikasinya Sekarang juga Semangat Ayo saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat Penuh semangat Go healthy Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang